Chapter 1239 Ayo Pergi Pemimpin klan-klan suci sebelumnya. Bukankah dia sudah mati? Dan Dasizun. Orang suci tertinggi dari klan suci adalah Dasitian, dan mereka yang telah mencapai tingkat kuasi suci disebut Dasizun. Sekarang klan suci tidak hanya memiliki Dasizun, tetapi ada juga dua di antaranya. Penguasa Pulau Jikong tampak tegang. Pada saat ini, bukan hanya tiga orang suci kuasi suci Seng Tianlong yang bangkit dari langit, tetapi juga lebih dari 300 orang di belakangnya. Ada lima orang suci tertinggi lainnya di belakang. Ada lebih dari 30 orang di puncak alam Suansheng, dan lebih dari 70 orang di alarm Suansheng. Sisanya semuanya berada di awal alam suci, dan mereka semua masih sangat muda. Generasi muda memancarkan aura yang sangat kuat meskipun nafas tidak sekuat Tianjiao, lah hampir sampal. Melihat orang-orang ini, pemilik Pulau Jikong tidak bisa menahan nafas dalam-dalam. Apakah ini kemampuan dasar dari klan suci? Derik Xiao baru saja memasuki Menara Roh Kudus. Pemilik Pulau Jikong tiba-tiba menyadari, apakah semua orang ini bersembunyi di Menara Roh Kudus. Wajah Master Fena Suanshi dan Tetua Agung Kian Suci memerah. Mereka sangat bersemangat. Mereka tidak menyangka bahwa pemimpin klan sebelumnya dan yang lainnya masih hidup. Semua kemampuan dasar klan suci dari masa lalu ada di sana. Pada saat kritis seperti itu, mereka keluar. Wajah Longyuan sangat jelek. Dia tidak menyangka bahwa para Sein benar-benar memiliki kemampuan dasar seperti itu. Ada tiga orang suci semu dan lima orang suci tertinggi, dan dua di antaranya telah mencapai puncak orang suci tertinggi. Jika Anda menambahkan leluhur berjubah abu-abu dan lainnya, akan ada tiga orang suci semu dan sembilan orang suci tertinggi. Saat ini, Longyuan berbalik dan berjalan di udara. Mau lari. Seng Tianlong mengambil kekosongan itu dan melihat bahwa seluruh kekosongan itu segera terkekang Longyuan, yang hendak melarikan diri. Terkekang seluruhnya di tempat. Setelah terkekang Longyuan, Seng Tianlong memandang sekeliling dengan dingin, dan masih ada anak muda yang mengintip tidak jauh dari sana. Siapapun yang memata-matai klan suci kita sesuai perintah pemimpin klan saya akan dibunuh tanpa ampun. Suara Seng Tianlong seperti guntur, mengguncang seluruh kota Dong Tian. Ya, pemimpin senior dari alam Suansheng bangkit dari langit satu demi satu. Hampir seratus Suansheng yang tak tertandingi memancarkan nafas kekuatan yang menggetarkan hati, dan fluktuasi yang mengerikan melanda. Segera, ratusan Suansheng yang tak tertandingi menyerang sekeliling, menghancurkan mereka kemanapun mereka lewat. Jeritan itu tidak ada habisnya, dan beberapa bahkan berlutut untuk memohon belas kasihan, tetapi orang bijak dari klan suci yang tak tertandingi mengabaikan mereka dan terus menghancurkan mereka. Derik Xiao tidak bersimpati kepada mereka yang dihancurkan dan dibunuh, karena orang-orang muda ini memata-matai para suci dan tidak memiliki niat baik terhadap mereka. Jika Anda mempunyai pemikiran seperti itu, maka Anda layak mati. Pemimpin klan, kita harus pergi secepat mungkin untuk kedua leluhur Derik Xiao berkata kepada roh kudus. Segera pergi Seng Tianlong mengangguk sedikit, dan segera menunjuk ke arah Long Yuyan yang kosong, bersiap untuk membunuhnya. Akibatnya, saat kekuatan jari menembus tubuh Long Yuyan, tubuhnya tiba-tiba meledak dan menghilang tanpa jejak di tempat. Dia benar-benar menguasai pelarian darah naga sejati wajah Seng Tianlong menegang. Saya tidak menyangka Long Yuyan bisa menguasai True Dragon Blood Escape. Anda harus tahu bahwa True Dragon Blood Escape adalah metode garis keturunan yang paling sulit di Falling Dragon Valley. Hanya Valley Master generasi pertama dan Valley Master generasi ke-8 yang menguasainya. Berpikir bahwa Long Yuyan ternyata adalah orang ketiga yang mencapai True Dragon Blood Escape. Temyata dia sudah menguasai True Dragon Blood Escape. Dengan kecepatan True Dragon Blood Escape miliknya, dia seharusnya berada ribuan mil jauhnya sekarang, dan dia tidak tahu ke arah mana, memang benar. Mungkin tidak mudah untuk menangkapnya. Kata pemilik pulau Jikong. Abaikan dia, kami akan segera berangkat. Seng Tianlong mengkhawatirkan keselamatan leluhur berjubah abu-abu dan lainnya, bagaimanapun juga, kedua leluhur berjubah abu-abu itu adalah kakek buyutnya. Aku akan pergi bersamamu. Pemilik pulau Jikong berpikir sejenak dan berkata, Jika penilik pulau dapat membantu, saya akan sangat berterima kasih. Seng Tianlong menangkupkan tangannya. Karena aku telah menyinggung Dragon Falling Valley, aku pasti tidak akan bisa bekerja sarna dengan Dragon Falling Valley dan yang lainnya. Jika aku pergi sendiri, aku akan diincar oleh mereka jika aku bisa bersamamu, kita bisa saling membantu. Jiji Tuan Pulau berkata sambil tersenyum. Meskipun dia tidak secara langsung berbicara tentang kerjasama, niatnya adalah untuk bergabung dengan klan suci. Dengan satu lagi Raja Kuasi Suci yang bergabung, Seng Tianlong tentu saja tidak akan menolak. Lagi pula, satu lagi Raja Kuasi Suci akan menjadi dorongan yang sangat kuat. Derik Xiao, kamu tetap di dalam klan dan jaga tempat ini bersama para sesepuh dan yang lainnya. Seng Tianlong berkata kepada Derik Xiao, bagaimanapun juga, identitas Derik Xiao luar biasa, dia adalah putra penjara Seng Tian. Kultifasi tidak terduga. Seng Tianlong percaya bahwa penjara Seng Tian pasti masih hidup. Jika sesuatu terjadi pada Derik Xiao dan penjara Seng Tian mengetahuinya, dia tidak mampu membayarnya. Aku ikut juga, kata Derik Xiao. Level terendah untuk berpartisipasi kali ini adalah alam suci ekstrim. Anda berada di puncak alam Suansheng. Saya khawatir. Seng Tianlong menolak dengan sopan. Aku punya guru. Kata Derik Xiao. Guru. Seng Tianlong mengerutkan kening, dia tidak mengetahui keberadaan Emperor Yun. Guru saudara Derik Xiao bemama Emperor Yun orang ini adalah seorang penanam jiwa pemimpin puncak keempat dari Tanah Suci Pedang dikendalikan olehnya Tuan Pulau Jikong tidak dapat menahan diri untuk berkata. Budidaya jiwa. Seng Tianlong menatap Derik Xiao dengan heran. Dia tidak menyangka bahwa Derik Xiao juga membawa seorang guru jiwa bersamanya. Pembudidaya jiwa hampir tak terkalahkan dalam keadaan tertentu. Kali ini mereka harus menghadapi tiga markas besar. Dengan kekuatan tempur yang lebih besar, mereka secara alami akan lebih percaya diri. Yah, kamu harus lebih berhati-hati. Ikuti saja aku nanti dan jangan berlarian sesuka hati. Aku Derik Xiao. Seng Tianlong dengan cepat membuat pengaturan, meninggalkan seorang santa tertinggi untuk menjaga tempat itu, dan semua tokoh alam Suan Sheng lainnya serta para santa awal untuk tinggal dan menjaga. Akhirnya, empat orang suci semu dan empat orang suci tertinggi, termasuk penguasa Pulau Jikong, dan Derik Xiao juga berangkat langsung menuju Raksasa Jedi. Benta pembukaan pintu masuk makan ilahi dengan cepat menyebar ke seluruh wilayah Raksasa melalui binatang percaya, dan banyak pasukan mengirim orang ke selatan Raksasa Jedi. Pintu masuk yang mencolok ke makam ilahi menyebabkan banyak praktisi bela diri masuk dan mengujinya. Ledakan. Suara keras datang dari makam ilahi, dan terdengar seseorang berteriak penuh semangat, terobosan, kakak laki-laki tertua saya telah menerobos ke alam Suan Sheng. Ada harta karun dan banyak peluang di dalamnya. Ketika mereka mendengar tentang harta karun dan peluang, mata para praktisi bela diri menjadi merah, dan mereka bergegas ke pintu masuk makam hahi, semua orang ingin mendapatkan kesempatan. Praktisi bela diri yang tak terhitung jumlahnya terus berdatangan, termasuk Suan Sage yang tak tertandingi. Adapun Sage tertinggi, mereka juga datang, hanya menunggu dan menonton. Pada saat ini, seorang lelaki tua berjubah hitam datang bersama seorang wanita muda yang cantik. Ada sebuah pedang yang tergantung di atas kepala lelaki tua berjubah hitam itu. Di belakang lelaki tua berjubah hitam itu, ada juga monster putih aneh yang tampak seperti anjing, namun memiliki tanduk spiral di dahinya. Dengar, apakah mereka ada di sini? Lelaki tua berjubah hitam itu bertanya pada monster mirip anjing itu. Mereka tahu aku akan datang, dan mereka menggunakan metode khusus untuk menyembunyikan diri. Jika mereka tidak mengambil inisiatif untuk muncul, aku tidak akan bisa mendengar di mana mereka berada, Diting menggelengkan kepalanya. Keluar dari sini, Minggir. Seorang petapa misterius yang tak tertandingi yang kuat bergegas mendekat, dan Jian Emperor menyingkir, mengizinkannya memasuki pintu masuk makam dewa terlebih dahulu. Tepat ketika dia sedang terburu-buru, Sage Suan yang tak tertandingi tiba-tiba berhenti dan menatap Huang Ifetecu. Dia tiba-tiba menyeringai dan berkata, kamu tidak jahat, gadis kecil-kecil. Jagalah aku dengan baik, dan kamu akan sangat diperlukan untuk kentunganmu. Sementara itu, dia akan berusaha menangkap Huang Ifetecu. Gulungan. Diting sedikit tidak sabar dan menamparkan Suan Sage yang tak tertandingi dengan cakarnya. Ledakan. Tubuh Suan Sheng yang tak tertandingi langsung meledak, pecahannya langsung dibakar, dan menghilang tanpa jejak di tempat. Para praktisi bela diri di sekitarnya segera terkejut. Pada saat ini, mereka menyadari betapa menakutkannya anjing ini, dan ia benar-benar membunuh Suan Sage yang tak tertandingi hanya dengan satu tamparan. Jian Emperor hanya melihatnya sekilas, ekspresinya masih sama seperti sebelumnya, tetapi Huang Ifetecu terkejut. Dia tidak menyangka kekuatan Ting-Ting begitu menakutkan, dan temperamennya akan begitu buruk. Dalam kasus Jian Emperor, Diting sangat patuh, tetapi ketika menghadapi orang lain, dia sangat mudah tersinggung. Ayo pergi ke makam ilahi. Jian Emperor menunjuk ke Diting. Aku tidak ingin terlibat, kata Diting enggan. Jian Hua hanya melihatnya sekilas. Diting tidak punya pilihan selain diam dan menundukkan kepalanya. Tidak ada yang tahu teror pedang iblis lebih baik dari itu. Pedang iblis saat itu memiliki temperamen yang jauh lebih meledak daripada dia, dan bahkan membunuhnya secara langsung di ronde ke delapan surga. Segera, Jian Emperor memimpin Ting-Ting dan Huang Ifetecu ke dalam lorong. Chapter 1240 Nama Saya Seng Tianpo. Boom 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 Santo Yansia seorang diri menahan serangan empat makhluk kuasi suci. Wajah pemimpin puncak pertama tampak tegang dia tidak menyangka bahwa Seng Yansia akan begitu sulit untuk dihadapi dia. Awalnya berpikir bahwa mereka berempat akan dapat dengan cepat menangani Seng Yansia dengan bergabung, tetapi siapa yang tahu bahwa Seng Yansia sebenarnya punya rencana cadangan yang bisa memecahkan segel suci ke-6. Untuk sementara kultivasi level kuasi suci. Untungnya, dia tidak mencapai terobosan kultivasi. Dia hanya meminjam kekuatan untuk sementara mencapai tingkat kuasi suci. Master puncak ketiga memandang Seng Yansia dengan ketakutan, dan pada saat yang sama, ada niat membunuh di matanya. Seng Yansia sangat kuat sehingga kita tidak bisa menahannya di sini. Kita harus memanfaatkan kesempatan ini untuk menyingkirkannya secepat mungkin. Master puncak ketiga dan master puncak pertama saling memandang, dan keduanya melepaskan kekuatan niat pedang yang lebih kuat. Sebagai kultivator pedang, kekuatan mereka jauh lebih kuat daripada praktisi bela dayi biasa. Setelah melihat ini, kedua pemimpin lembah-lembah naga jatuh meningkatkan kekuatan mereka satu tingkat lagi. Seng Yansia langsung berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Dia masih bisa melawan, tapi sekarang dia hanya bisa bertarung secara pasif dengan lawannya. Adapun dua leluhur berjubah abu-abu, mereka bekerja sama untuk menghadapi penguasa menara Jiu Siau, tetua agung menara Jiu Siau, tiga orang suci tertinggi di lembah naga jatuh, dan penguasa puncak ketiga. Enam orang bergabung, termasuk seorang kuasa santo, dan dua leluhur berjubah abu-abu melepaskan metode rahasia serangan gabungan, dan mendukung mereka dengan erat. Mereka tidak berani mundur, karena begitu mereka mundur. Seng Tianze akan diganggu. Metode serangan gabungan rahasia klan Sein benar-benar bagus. Serahkan metode rahasia serangan gabunganmu dan aku bisa membuat keputusan untukmu, kata master menara Jiu Siau kepada dua leluhur berjubah abu-abu. Dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya, sebaliknya, enam orang bergabung di sini. Kedua leluhur berjubah abu-abu hanya bisa melawan. Leluhur berjubah abu-abu tidak mengucapkan sepatah kata pun, tapi terus melawan. Di bawah metode rahasia serangan gabungan, kekuatan gabungan dari kedua leluhur sebanding dengan kuasa santo, tetapi dengan kerjasama dari lima santa tertinggi dan bantuan dari kuasa santo, penguasa menara Jiu Siau, tekanannya pada kedua leluhur sangat besar, dan kekuatan mereka juga terkuras dengan sangat cepat. Dua leluhur, kamu harus sangat menyadari situasimu saat ini. Jika aku jadi kamu, aku seharusnya tidak berada di sini. Setidaknya saya masih bisa mempertahankan sepertiga hektare, dan mungkin saya bisa bertahan beberapa hari lagi. Jika kamu datang ke sini, bukankah kamu mempertaruhkan kematianmu dengan sia-sia? Pemilik menara Jiu Siau mencibir. Leluhur berjubah abu-abu masih mengertakkan gigi dan menolak berbicara omong kosong dengan penguasa menara Jiu Siau. Meski di permukaan tampak tenang, leluhur berjubah abu-abu itu sangat cemas. Meski Seng Tianze telah memurnikan dengan seluruh kekuatannya, pemurnian juga membutuhkan waktu. Diperlukan setidaknya setengah jam untuk menyempurnakan dan menerobos sepenuhnya. Setengah jam. Leluhur berjubah abu-abu tampak apatis dan hanya bisa bertahan untuk saat ini. Selama Seng Tianze berhasil menembus tahap kuasa sage, mereka masih memiliki kesempatan untuk melawan. Jika Seng Tianze tidak bisa menerobos, apalagi kesempatan melakukan serangan balik, mereka semua mungkin mati di sini. Ledakan. Ledakan yang mengguncang langit tiba-tiba datang, dan Seng Tianze mengeluarkan suara teredam. Kedua leluhur berjubah abu-abu itu dengan cepat menoleh, dan melihat Seng Tianze dipotong oleh master puncak pertama, dengan darah merah cerah mengalir dari sudut, mulutnya. Nafas kabut suci sedang menurun saat ini. Melihat pemandangan ini, ekspresi kedua leluhur berjubah abu-abu itu tiba-tiba berubah. Dia awalnya berpikir bahwa Seng Yansia dapat bertahan untuk sementara waktu, tetapi dia tidak menyangka perubahan akan terjadi begitu cepat, dan dia tidak dapat bertahan lagi. Tapi coba pikirkan, Santo Yansia hanyalah puncak dari orang suci tertinggi dia harus menghadapi empat penguasa kuasi suci. Sudah sangat sulit untuk bisa menolak sejauh ini setelah melepaskan kekuatan segel suci ke enam. Jika tu adalah dua leluhur berjubah abu-abu, mereka mungkin tidak akan mampu bertahan sepuluh nafas. Nafas asap suci terus menurun. Aku akan memberimu kesempatan untuk hidup, menjadi budak perempuanku dan bersumpah demi seniman bela diri dirimu untuk melayaniku selamanya master puncak pertama memandang Seng Yansia dan berkata, Seng Yansia ini tidak hanya cantik, tapi juga jenius. Jika dia dibawa kembali dan dilatih dengan baik, itu akan sangat membantu di masa depan. Adapun dia berasal dari klan suci. Tidak masalah, klan suci akan segera dihancurkan, dan guru puncak pertama percaya bahwa selama dia dilatih dengan baik, Seng Yansia pasti akan menyerah. Kamu sedang bermimpil Seng Yansia sangat marah sehingga dia langsung menyerang master puncak pertama. Nyanyian. Pemimpin puncak pertama mengubah tangannya menjadi pedang dan menebasnya. Seng Yansia ditebas dan diterbangkan, dan tujuh lubangnya perlahan berlumuran darah. Pertama kali dia dipukul, dia sudah terluka parah. Sekarang guru puncak. Pertama menyerang lagi, lukanya menjadi lebih serius. Semua organ dalamnya hancur karena guncangan berdin dengan keras kepala. Hanya saja tubuh Seng Yansia sedikit gemetar. Dia masih memiliki sedikit kekuatan tersisa, dan dia memegang erat-erat saat ini. Pada saat ini, penguasa menara Jiu Siau tiba-tiba mengambil tindakan, dan tombak hitam menembus keluar. Mereka mendengar semburan tangisan hantu dan lolongan serigala. Kedua leluhur berjubah abu-abu itu tiba-tiba merasa pusing, dan teknik serangan gabungan rahasia mereka terpengaruh. Mereka awalnya diintegrasikan menjadi satu, tetapi karena pengaruhnya, mereka langsung berpisah. Tidak baik. Ketika leluhur berjubah abu-abu melihat tombak hitam menuju ke arahnya, dia segera menahan rasa sakit yang parah di kepalanya dan mencoba melarikan diri, tetapi tombak hitam itu mengunci dirinya. Tiba-tiba, master puncak ketiga dan yang lainnya muncul di belakang leluhur berjubah abu-abu dan menyerang leluhur berjubah abu-abu dengan seluruh kekuatan mereka. Lima orang suci tertinggi menyerang dengan seluruh kekuatan mereka. Kekuatannya sangat menakutkan sehingga bahkan leluhur berjubah abu-abu pun tidak dapat menahannya dengan tubuhnya. Saudaraku leluhur berambut putih itu terkejut dan bergegas tanpa ragu-ragu. Ledakan Leluhur berambut putih ditusuk seluruh tubuhnya oleh pedang master puncak ketiga, dan tetua agung menara Jiu Siau menamparkan tulang punggung leluhur berambut putih itu. Bersamaan dengan suara duri yang patah, leluhur berambut putih itu terluka parah di tempat. Tiga orang suci tertinggi dari Falling Dragon Valley mengambil kesempatan untuk membunuh mereka. Melihat leluhur berambut putih akan segera mati di tempat. Leluhur berjubah abu-abu mengertakan gigi dan hendak bergegas. Namun, Seng Tianzee menyerah dalam pemumian dan bergegas ke depan leluhur berambut putih. Ledakan Tiga orang suci tertinggi menyerang dengan seluruh kekuatan mereka, tetapi Seng Tianzee sedang terburu-buru untuk memblokirnya dan tidak mengerahkan seluruh kekuatannya, jadi dia ditusuk ke seluruh tubuhnya oleh kekuatan penuh dari tiga orang suci tertinggi. Engah Seng Tianzee memuntahkan seteguk besar darah, yang bercampur dengan pecahan organ dalam. Dia terluka parah di tempat. Leluhur berjubah abu-abu juga ditembus oleh tombak hitam di tengah dadanya, kemudian tombak hitam itu menyerbu ke dalam tubuhnya dan berubah menjadi energi hitam aneh yang mengikis tubuhnya. Ini sudah berakhir. Leluhur berjubah abu-abu menghela nafas, mengetahui bahwa kali ini dia dan orang lain tidak akan lolos dari kematian. Kempatnya terluka parah dan tidak memiliki kekuatan untuk bertarung lagi. Seng Tianzee memegangi dadanya, wajahnya sangat pucat. Dia memandang leluhur berjubah abu-abu, lalu leluhur berambut putih, dan Seng Yan Xia. Hilang! Para orang suci kalah total. Sekarang, saatnya mengirimmu dalam perjalanan. Master puncak pertama memutuskan untuk membunuh semua leluhur berjubah abu-abu dan lainnya untuk menghindari malam dan mimpi yang panjang. Nyanyi Yane Niat pedang yang menakutkan muncul, dan master puncak pertama perlahan mengangkat tangannya. Dalam keadaan leluhur jubah abu-abu dan lainnya saat ini, apalagi orang bijak, kekuatan yang sangat suci dapat membunuh mereka. Ayo berangkat, kata pemimpin puncak pertama dengan dingin, menggunakan tangannya sebagai pisau, dia menebasnya. Dalam sekejap, kekuatan niat pedang yang menakutkan menyapu leluhur berjubah abu-abu dan yang lainnya. Melihat kekuatan niat pedang menyapu, leluhur berjubah abu-abu dan yang lainnya tidak dapat melawan. Mereka terluka parah dan kekuatan mereka hampir habis. Kalaupun masih ada kekuatan, tidak bisa dilawan. Tiba-tiba, nafas menakutkan menyapu master puncak pertama dari belakang kecepatannya sangat menakutkan master puncak pertama tiba-tiba mengubah ekspresinya dan dengan cepat menarik kekuatan niat pedang, karena orang yang mengambil tindakan adalah master semi-suci. Ledakani Permimpin puncak pertama langsung terkejut dan mundur selangkah. Kedua pemimpin lembah dari lembah naga jatuh, serta pemimpin puncak ketiga dan pemimpin menara Jiu Siau memandang dengan waspada ke arah pria paruh baya acak-acakan yang muncul. Leluhur berjubah abu-abu dan yang lainnya saling memandang dengan heran. Pria paruh baya ini tampak akrab, tetapi dia tidak dapat mengingat di mana dia pernah melihatnya sebelumnya. Aku ingin tahu siapa kamu. Mengapa kamu ikut campur dalam urusan tanah suci pedang dan klan suci? Tanya guru puncak pertama dengan suara yang dalam. Nama saya Seng Tianpo. Anda melukai sepupu saya dan membunuh sepupu saya serta yang lainnya. Apakah menurut Anda masalah ini ada hubungannya dengan saya? Apa? Ekspresi master puncak pertama dan yang lainnya berubah. Langit suci rusak. Nama ini tentu saja familiar bagi guru puncak pertama dan lainnya. 18 tahun yang lalu, dia adalah sosok yang sangat terkenal di klan suci, dan dia adalah sosok teratas di generasi Seng Tianzhe. 18 tahun yang lalu, Seng Tianpo menghilang tanpa jejak, termasuk pemimpin klan sebelumnya Seng Tianlong dan lainnya. 18 tahun telah berlalu dan belum ada kabar dari mereka. Semua orang mengira mereka mengalarni kecelakaan dan kemungkinan besar meninggal di luar. Seseorang yang dianggap mati selama bertahun-tahun sebenarnya muncul di sini saat ini. Melihat Seng Tianpo, leluhur berjubah abu-abu dan yang lainnya merasa bersemangat. Guru puncak pertama dan yang lainnya tidak mengetahui situasi spesifiknya, tetapi mereka mengetahuinya dengan sangat baik. Lantai tiga menara roh kudus dibuka.